Intro Hai masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama kami di Kaos Kabar Otsus edisi Jumat 28 Juli 2023. Bersama saya Ines Marweri dan kami sudah bersama-sama dengan Ibu Miriam Sumilena. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura. Halo Bu. Halo, selamat berjumpa. Apa kabar? Kabarnya baik. Bahagia sekali. Sangat bahagia. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ibu, kita akan bicara sedikit nih terkait dengan dana Otsus yang pastinya sudah diterima oleh setiap OPD. Untuk Dinas Ibu sendiri, berapa plot anggaran Otsus yang sudah diterima untuk tahun 2023? Untuk APBD tahun 2023, dana Otsus yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sebesar Rp2.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Dari dana hibah ini program apa yang sudah dilaksanakan? Dari dana hibah yang dalam bentuk kegiatan, itu ada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang perempuan, bidang perlindungan perempuan dalam bentuk pengembangan ekonomi di 19 distrik, tetapi tempat kegiatannya di 5 distrik merangkul 19 distrik dan beberapa kampung yang ada di distrik-distrik. Sedangkan untuk perlindungan anak, itu ada dana 400 juta yang dikerjakan oleh bidang anak sesuai dengan fungsi dan tugas untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan juga untuk pembinaan-pembinaan terhadap anak-anak dan keluarga yang ada di Kabupaten Jayapura. Untuk bidang PUG, itu ada 400 juta rupiah yang ditempatkan di sana untuk dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas, itu untuk pendataan PUG, karena kami Kabupaten Jayapura belum punya data tentang kesetaraan gender, karena itulah selain pendataan, tetapi juga melakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi terhadap perempuan dan laki-laki di kampung-kampung. Supaya kampung tahu apa artinya penting gender itu, apa artinya penting partisipasi perempuan dalam pembangunan. Mengapa demikian? Karena setiap pembangunan di kampung, contoh kecil Musrembang, keterlibatan perempuan itu sangatlah kecil. Karena dengan adanya sosialisasi ini, supaya masyarakat juga tahu bahwa keterlibatan perempuan, perempuan punya peranan penting untuk pembangunan di daerah yang dimulai dari kampung sampai ke tempat Kabupaten. Dari lima distrik yang tadi Ibu sampaikan bahwa dana hibah yang sudah diberikan sebesar 1M ini, kira-kira kegiatan apa yang sudah dilakukan? Kalau dana hibah bukan untuk lima distrik. Dana hibah untuk sembilan distrik. Untuk tahun 2023 ada 47 kelompok organisasi yang kelompok organisasi OAK, perempuan asli Papua. Dan itu 47 ini bergerak di bidang pendidikan, di bidang pengembangan ekonomi, tapi lebih banyak di bidang pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi dalam hal pembuatan OAK, aksesoris, kuliner, dan sebagainya dari sumber daya alam yang dikelola untuk mendatangkan pendapatan bagi keluarga. Dan itu berada di beberapa kampung di semua wilayah. Wilayah 1 sampai wilayah 4. Karena dana cuma 1 miliar, maka pembagian dana itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu berkisar antara 15 sampai 100 juta per kelompok. Jadi tidak merata. Baik, baik. Bagaimana nih cara penyaluran? Penyaluran dana sendiri ini bagaimana caranya, Bu? Saya jelaskan untuk dana OTSUS yang hibah. Penyaluran dana hibah itu dilakukan melalui proposal-proposal dari masyarakat. Yang masuk ke bupati melalui dinas pemberian perempuan. Dari hasil proposal itu dirapatkan dan ditentukan kira-kira siapa yang berharga. Dan hasil rapat itu ditinjau kembali ke kelompok-kelompok sesuai dengan proposal. Benarkah ada kegiatan itu dilakukan? Setelah itu, keluarlah penetapan. Penetapan bupati, SK bupati yang menetapkan setiap kelompok menerima berapa sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah SK itu ada, kita membuat naskah hibah, fakta, dan juga kritansi. Setelah ketua kelompok dan mendaharap menangani fakta dan kritansi. Sedangkan naskah, naskah hibah itu ditandatangani oleh bupati dan ketua kelompok. Karena bupati menyerahkan hibah ke kelompok-kelompok yang ada di kampung-kampung, dalam hal ini kelompok-kelompok Papua. Dan setelah administrasi ini selesai, barulah kita kirim dalam bentuk SPM, didampingi dengan dokumen-dokumen tertentu tadi. Disampaikan ke Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini BPKAD, untuk melakukan pencairan kepada setiap nomor rekening. Jadi, uang tidak terima tunai, tetapi uang terima non-tunai dan masuk ke rekening organisasi, tidak rekening privasi. Satu kelompok ini berapa, ibu-ibu? Satu kelompok itu berkisar antara 10 sampai 20 orang di kampung. Dan itu melibatkan kelompok perempuan remaja dan juga kelompok perempuan dewasa. Dan tidak hanya kelompok perempuan dewasa, tetapi ada anak-anak muda yang bisa terlibat di dalam kelompok. Contoh kecil seperti pembuatan noke. Anak-anak ini harus diajar, itu budaya. Noke itu adalah bahagian dari ibu. Dan anak-anak perempuan harus tahu membuat noke. Jangan cuma tahu cara pakai, tapi dia juga harus tahu cara membuat noke. Karena itu dia perlu pembelajaran. Lalu instrukturnya sendiri? Instruktur untuk pembuatan noke kan pasti dari ibu-ibu yang sudah terlatih, itu yang menjadi instruktur. Contoh kecil, kalau noke, ibu-ibu yang sudah termahir dalam membuat noke, itu ibu orang Papua. Itu yang sudah termahir, itu yang kita pakai untuk menjadi pengajar bagi tempat di mana kita melakukan kegiatan. Apakah selain dari noke, ada lagi seperti batik-batik mungkin? Ada. Itu di mana? Batik ada beberapa kelompok. Kalau kemarin kita di Sentani Timur, wilayah satu, itu kegiatannya di Sentani Timur, di kampung Aceh Besar. Ibu-ibu membatik, yang menjadi narasumber adalah ibu-ibu dari Ayapo. Ibu-ibu di kampung Ayapo ini sudah sangat mahir untuk membatik mereka. Kita menyiapkan bahan tenaganya dari Ayapo, pelakunya ibu-ibu yang ada di wilayah Sentani Timur. Kalau bisa dibilang peran ibu dan anak tanggung jawabnya sangat besar. Apakah anggaran 2,3M ini mencukupi atau masih kurang nih ibu? Sebenarnya kalau untuk wilayah yang sangat besar seperti Kabupaten Jayapura ini, sangatlah kurang. Karena ini kan dari 144 kampung, 139 kampung lima lurah, itu belum semua terjangkau. Masih dalam sebatas berapa kampung. Itu pun uang yang dikasih masih kecil. 15 juta itu sangatlah tidak cukup untuk satu organisasi itu. Apalagi kampung-kampung ini kan jauh-jauh. Satu distrik itu ada beberapa kampung yang jauh-jauh. Mendatangkan mereka ke satu distrik itu saja, mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Dan belum tentu mereka punya kesiapan biaya. Jadi kita memberi transportasi. Transportasi itu tidak cukup untuk membayar. Karena satu kali ikut motor, ojek, dari satu kampung ke situ bisa berpisah Rp150.000. Rp20.000 paling rendah itu Rp20.000. Itu benar, kalau Rp20.000 sudah dalam distrik. Yang agak jauh dari kampung itu sudah ratusan ribu. Itu kan yang, ya makanya saya bisa katakan bahwa dana untuk pengembangan ekonomi, kalau kita mau dibuat, mau Papua, Kabupaten Jayapura ini menjadi Jayapura yang maju, Jayapura yang perempuan-perempuannya tangguh, perempuannya hebat, perempuan maju, harus dipasilitasi dengan sarana dan biaya. Walaupun, dan sumber daya manusia yang handal. Karena mama-mama di kampung sangat membutuhkan perhatian yang serius dari penda pemerintah Kabupaten Jayapura. Dan karena itulah, mama-mama mohon, kalau bisa pemerintah harus memperhatikan, perempuan-perempuan yang ada di kampung, anak-anak juga mohon-mohon supaya suara anak-anak juga harus didengar. Salah satunya, kalau ketika ada musrembang di kampung, anak-anak dan perempuan juga harus dilibatkan. Karena selama ini keterliwatan perempuan agak jarang, apalagi anak-anak tidak dilibatkan di dalam, kegiatan-kegiatan kampung dalam hal musrembang untuk bicara masalah pembangunan. Saya mau katakan bahwa pembangunan di kampung itu lebih banyak dilakukan dalam bidang ekonomi, itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Contoh kecil, mama-mama ini harus berusaha berkebun dan melakukan, menjual hasil kebunnya ke pasar dan mereka membawa uang, itu adalah bahagian dari bagaimana membangun kesejahteraan keluarga dan juga membangun kampung. Mereka mandiri, mendiri dengan apa yang ada pada mereka, mereka berusaha untuk bangkit. Karena itu mereka perlu ulur tangan ke pemerintah, kepada masyarakat, melalui jalan, melalui sarana-prasarana dan jalan itu sangat penting. Tidak mungkin seorang ibu memikul barang dari contoh kecil. Kampung Abar itu dia buat geraba. Ketika dia buat geraba, dia harus mikul tanah liat dari gunung, taruh di atas kepala, turun sampai di bawah di kampung, dia masih lagi duduk secara manual. Setidak-tidaknya mungkin ada motor kasar, yang diserahkan di sana, tanah dikasih masuk di karung, dikasih naik di motor kasar, dia tidak membabani seorang ibu untuk bekerja. Dan ini memang sangat sedih juga. Karena itu berharap harus ada kolaborasi antara OPD terkait untuk bagaimana mengangkat hakat dan martabat, perempuan dan anak-anak secara khusus, tapi masyarakat keubatan di Ipura secara menyeluruh. Ibu tadi katakan bahwa dana yang diterima oleh dinas P3A, DP3A ini bisa terbilang masih kecil. Sandanya kalau ditambah, apa yang harus digunakan, selain dari program-program tadi yang sudah Ibu sebutkan? Kita masih punya kurang banyak yang harus dikerjakan dalam pembinaan anak. Kita sangat membutuhkan UPTD, unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu itu bukan hanya pemerintah dalam hal ini dinas pemerintah perempuan, tetapi di dalamnya ada keterlibatan adat, ada keterlibatan masyarakat, pemuda, perempuan, ada keterlibatan LSM lainnya, dan juga ada keterlibatan fiskol untuk bagaimana penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Ipura. Karena itu sangat penting, dan itu harus ada, UPTD. Karena dengan adanya UPTD, UPTD inilah yang akan melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka lapor ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Dan dinas melakukan fungsi dan tugas adalah melakukan pembinaan-pembinaan tentang kesejahteraan keluarga yang dimulai dari kampung. Karena itu, kalau mau ingin ke Bupaten Maju harus dimulai dari keluarga sejahtera. Kalau keluarga sejahtera dengan sendirinya pendidikan, SDM, pengembangan ekonomi, semua akan bisa teratasi dengan baik. Karena ada kesejahteraan dari keluarga. Iya. Untuk sistem pengawasan sendiri? Kalau sistem pengawasan, kita melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kampung dalam hal, ketika mereka melakukan pertanggung jawaban, pertanggung jawaban, sesuai dengan dana yang dikasih, kita tinjau. Apakah ini sudah sesuai atau tidak? Dan, yang melakukan monitoring terhadap dana OTSUS ini adalah Dinas, inspektorat dan BAPEDA. Hasil laporan itulah yang kita melakukan dalam setiap laporan yang dilakukan oleh keuangan, BAPEDA, dan inspektorat dalam bentuk evaluasi. Dan hasil itu yang kita laporkan, keuangan dan BAPEDA secara fisik dan uang, dan mereka akan melakukan monitor. Baik. Di 5 menit terakhir ini, mungkin Ibu bisa tambahkan, apakah dari dana OTSUS yang dikelola, selain dari dana IBA tadi, apakah ada program khusus untuk anak-anak yang didiskriminasi atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Apakah ada? Iya. Dari dana OTSUS itu tidak hanya untuk pengembangan ekonomi, tetapi dana OTSUS itu juga dipergunakan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang 500 di dalam bidang perempuan, itu ada sekitar 120 juta untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan juga ada 280 untuk penanganan kasus terhadap anak. Dan ini kita lakukan secara mediasi, dan kita lakukan dengan secara pendampingan, karena tugas kita mendampingi. Dan kita juga melakukan kerjasama dengan pengadilan agama untuk perkawinan dini. Jadi ketika ada pengusulan perkawinan ke pengadilan agama untuk perkawinan anak-anak di bawah umur, pengadilan agama menyurati pemerintah Kabupaten Jawa Pura dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan mediasi. Dari hasil mediasi itulah yang bisa menyatakan anak itu dinikahkan atau tidak, karena anak di bawah umur. Kecuali kalau anak itu sudah terlanjut hamil atau kecelakaan, ya itu terpaksa harus dinikahkan. Tetapi haknya dia dalam berpendidikan tetap dikatakan. Nanti kita harus berusaha untuk, karena kemarin kita sudah berusaha untuk dia ikut paket C, dan dia ikut paket C dalam ujian nanti besok. Ibu bisa memberikan pesan kepada setiap kelompok-kelompok yang sudah menerima anggaran atau dana OTSUS, bisa mereka melakukan dengan sebaik mungkin, menggunakan dan mereka juga bisa berdampak kepada ibu-ibu lain. Ibu bisa memberikan pesan tersebut, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang ada di bumi-kena bayi-umbai, bisa menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat, perempuan yang bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alam untuk pendapatan keluarga. Baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya ibu. Terima kasih. Sudah berbagi dan masyarakat Kabupaten Jayapura. Demikian tadi bincang-bincang kami di saat ini bersama dengan Dinas DP2A Kabupaten Jayapura. Semoga dengan adanya penyampaian ini, setiap perempuan yang ada di 19 distri Kabupaten Jayapura yang menggunakan bantuan dari dana OTSUS benar-benar memaksimalkan kemampuan Anda keluarkan potensi yang ada di dalam diri Anda menjadi wanita yang mandiri tangguh dan bisa berguna di dalam keluarga dan masyarakat luas. Kami akan kembali di Kaos Kabar OTSUS selanjutnya. Sampai jumpa. Kami akan kembali di Kaos Kabupaten Jayapura.